Intro Pak Adelson sedikit mengomentari penanganan covid di Indonesia oleh pemerintah Indonesia seperti apa sejauh ini melihatnya? Ya saya kira kalau saya mengevaluasi sih pasti kita terlambat di awal ya terutama karena dari Kementerian Kesehatan menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa diatasi dengan sendirinya banyak tidak antisipatif gitu Jadi akhirnya kita memang agak melebar seperti sekarang ini dulu kan malah mengatakan macam-macam yang menurut saya membuat kita lengah Jadi harusnya dikembalikanlah percayaan masyarakat ini memang masalah besar bukan hanya nasional tapi juga internasional Belum ada vaksinnya kita masih berlomba-lomba siapa yang cepat ini memang tapi vaksin itu kan juga bagian dari pencegahan gitu Karena itu menurut saya semua pihak harus mempunyai satu kultur baru dalam hal ini yaitu menjaga jarak, cuci tangan dan juga protokol kesehatan lainnya yang sudah ditentukan Jadi kita berharap ini Indonesia seperti kata presiden sebenarnya kan memprioritaskan kesehatan Tapi ini harus tercermin di dalam kebijakan-kebijakannya di lapangan bukan hanya di retorikan Betul, opsi untuk lockdown seperti negara lain yang masih ada melakukan lockdown, apakah Indonesia memungkinkan untuk hal itu? Sebenarnya saya termasuk dari bulan Maret harusnya kita lockdown Betul, kalau kita lockdown dua minggu atau maksimum sebulan mungkin kita bisa mengendalikan ketika itu Tapi kan ketika itu semua menganggap enteng dan memutamakan ekonomi Padahal kalau covid tidak selesai ekonomi juga belum tentu selesai Betul, sejauh ini laju ekonomi menurut Bang Fadli gimana? Naik turun atau gimana ini Bang? Kita sudah resmi resesi Resmi resesi Resmi? Iya dong Dua kali kita minus berkontraksi Maka kita ini sudah dalam resesi sekarang ini Oleh sebetulnya dari beberapa waktu yang lalu Tapi kan kita berusaha untuk tidak menimbulkan kepanikan Tapi lebih bagus kita menghadapi apa adanya Supaya masyarakat tahu kita sudah berada di dalam resesi Jelas Solus yang juga ada resesi ini gimana Pak? Ya bereskan covid Kita tidak bisa melakukan interaksi perdagangan Pariwisata tidak akan bisa hidup Turis tidak akan datang Ekspor-import akan terhambat Selama kita dianggap berbahaya bagi negara lain Betul Jadi kita bereskan Untuk berapa lama? Ya kalau kita lebih cepat, lebih cepat selesai Nah itulah kenapa ada pendapat di masyarakat Pilkada ini sebaiknya ditunda Supaya tidak menjadi suatu klaster baru Itu juga masuk akal Karena seringkali apa yang ada di aturan Dalam lapangannya lain gitu Taktik di lapangannya berbeda Kalau penyerapan bantuan Seluruh Indonesia Apakah sudah tepat sasaran atau belum? Menurut Pak Pandeli Kan banyak juga yang tidak tepat sasaran ya Karena bantuan-bantuan, sembako, segala macam Datanya masih menggunakan data-data lama Ada yang Saya banyak dapat laporan Datanya itu dari berapa tahun yang lalu Tidak updated gitu Jadi yang diuntungkan Saya kira lebih banyak orang yang Mengadakan sembako Makanya saya dari awal termasuk yang berpendapat Seharusnya BLT Bantuan langsung Ditransfer ke masyarakat yang membutuhkan Sehingga terjadi interaksi perdagangan Orang beli sayur, beli buah, beli keras Di tetangganya, di warung-warung gitu ya Jangan Pengadaan sembako Juragan sembako yang untung Itu lah Pak Pandeli Soalnya Soalnya Tidak Whether Orang